halo halo assalamualaikum dulur semuanya bersama saya celbio dongawi di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem speaker dengan sistem isobaric seperti ini jadi ini adalah suatu sistem speaker ataupun instalasi speaker ya atau apapun namanya yang dipakai pada box model basoka seperti ini biasanya box basoka seperti ini ada di speakernya polytron ya seperti ini ada dua speaker yang dihadapkan nanti kita akan bahas seperti apa untuk cara penginstalasinya dan seperti apa cara kerjanya sehingga dia bisa mengeluarkan suara yang mantep gitu ya suaranya itu bassnya itu kuat nanti kita akan kita bahas tapi sebelum kita bahas silakan di subscribe bagi yang belum subscribe jangan lupa alatkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketikan video berikut saya terima kasih nah kalau ya nanti videonya jadi sebenarnya video ini adalah video sambungan ya dari video saya sebelumnya jadi bagi tutur yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton dulu karena videonya akan saling eh berterkaitan gitu jadi nanti kalau dulu-dulu nonton video sebelumnya enggak akan eh enggak akan relevan dengan apa yang akan saya sampaikan di video kali ini gitu nah jadi depan saya sini sudah ada sebuah box ya box basoka yang mana pokok basoka ini biasanya diterapkan atau dipakai di speaker polytron ya gitu untuk subwoofer nya ya kita tahulah polytron itu untuk subwoofer nya sangat mantap ya walaupun speakernya itu kecil eh satu box tapi suaranya itu bisa mantap gitu bassnya subwoofer nya itu bisa geler bisa horak dan bisa menggelegar gitu lalu eh saya mencoba bikin ya sebenarnya ini kan ada tripek yang nganggur terus saya bikin saya eksperimen dan setelah saya cari-cari apa segala macem ternyata speakernya itu dia disini kan ada dua nah speakernya itu ternyata dia menerapkan sistem isobarik gitu jadi sistem isobarik ini sistem dimana ada dua speaker yang mana speaker ini fasanya berlawanan gitu jadi speaker itu kan dia kalau dia bergetar kalau ada sinyal itu kan dia maju mundur ya maju mundur seperti ini daunnya maju mundur maju mundur maju mundur seperti ini maju mundur seperti ini kan speaker itu nah di isobarik ini ini fasanya itu dibalik salah satu jadi berlawanan jadi ketika dia bunyi speakernya itu bunyi maka speakernya itu akan seperti ini lor yang satu satu maju yang satu mundur yang satu maju yang satu mundur jadi seperti ini gitu jadi dia walaupun speakernya itu dihadapkan seperti ini suaranya tetap aman dan makan bisa lebih mantep gitu lain ceritanya kalau misalkan fasanya ini enggak dibalik jadi fasanya ini sama nah ketika fasanya sama maka dia akan tabrakan jadi ketika dia ada sinyal ya ketika dia bunyi maka dia ada tampak tabrakan seperti ini yang ini ini maju yang ini maju jadi seperti ini nah kalau maju semua seperti ini maju-maju semua mundur-mundur semua nah itu maka sistem seperti ini akan gagal dan bahkan speakernya daunnya itu akan cepat rusak akan cepat sobek karena dia saling apa namanya saling bertabrakan ya seperti ini gitu nah dengan sistem misobarik seperti ini maka dia akan saling menguatkan ketika ini mundur didorong sama ini kan gini nah ini eh itu sedikit rahasia lah di speaker basoka seperti ini dipok basoka seperti ini seperti itu sebenarnya sistem misobarik ini ada bermacam-macam lor ada yang saling berhadapan seperti ini ada yang speakernya itu magnetnya disini yang satu yang satu daunnya seperti ini saling menghadapnya sama menghadapnya berlawanan dan lain sebagainya nah ini salah satu yang madepnya itu sama gitu eh madepnya itu saling berhadapan seperti itu nah jadi cara pengaplikasiannya itu ternyata salah satu fasanya itu dibalik nah disini saya sudah buatkan skemanya jadi di video saya sebelumnya yang membahas speaker ini box seperti ini itu masih banyak yang belum paham gitu untuk cara instalasinya ya cara penyambungannya nah disini saya sudah gambarkan juga supaya turut-turut bisa paham ya jadi seperti ini nah ini kan speaker speaker 1 ini speaker 2 ya nah speaker 1 ini speaker 2 nah speaker 1 ini ini fasanya benar jadi yang atas ini plus ya plus yang bawah min min nah lalu yang sebelahnya itu yang atasnya min ini min ini yang atas min lalu yang yang bawahnya plus ya nah jadi penyambungannya itu sangat cukup sederhana jadi dari sini ini kan plus ya ini min jadi kita tinggal jumper saja dari sini ke sini nah dari sini ke sini kita jumper yang bawah juga sama ini kan min yang ini plus kita tinggal jumper saja dari min sini min speaker 1 ke plus speaker 2 seperti ini min ke plus nah lalu untuk penyambungan ke speaker nya kita tinggal ambil dari sini ini kan plus tadi kan plus kita ambil masuk ke power output power kan ada dua plus dan min nah plus kita masukkan ke sini lalu yang min kita ambil kita ambil dari sini gitu jadi seperti ini nah ini yang merah nanti ke output speaker plus yang abu-abu ke output speaker min gitu jadi nah ini kan power outputnya plus dan min nah ini fasa yang benar speaker yang fasanya benar plus ke plus plus power ya min nya juga sama ke min nah ini speaker 2 ini yang terbalik min tapi dia masuknya ke plus plus masuknya ke sini ke min gitu jadi satu speaker ini fasanya benar yang satu salah atau terbalik bukan salah ya yang satu fasanya benar yang satu fasanya dibalik gitu nah ini apakah akan rusak ketika speaker itu dibalik seperti ini jadi yang plus ke min yang min ke plus ini tidak akan rusak lor kemarin juga saya sudah bikin videonya sudah saya tes ini enggak akan rusak speaker itu dia walaupun bolak-balik dia enggak akan rusak gitu cuma fasanya aja yang berbeda gitu jadi nanti ini kan fasanya terbalik yang satu benar yang satu terbalik jadi nanti ketika speaker ini maju yang ini mundur yang ini maju yang ini mundur gitu jadi seperti itu cara kerjanya gitu karena saya eh kemarin eh sebelum saya tahu ya sebelum saya cari tahu rahasia kecil ini sebelumnya saya itu eh sama jadi plus eh fasanya enggak dibalik fasanya enggak dibalik jadi yang plus ke plus yang min ke min ternyata suaranya enggak bisa semantep ini gitu suaranya itu eh gimana mendem suaranya itu dia enggak bisa keluar gitu walau bahkan malah suaranya itu ada perk-perknya ketika fasanya enggak dibalik salah satu fasanya enggak dibalik tapi setelah saya cari tahu setelah saya baca-baca ternyata salah satu fasanya dibalik dan setelah saya praktekan ternyata suaranya bisa lebih mantep dan juga lebih menggelegar suaranya itu enaklah seperti itu nah ini saya praktekan menggunakan speaker 4 in seperti itu jadi speakernya itu modelnya itu diparalel ya paralel jadi misalkan ini 8 Ohm 8 Ohm maka dia akan ketemu 4 Ohm seperti itu jadi sistemnya ya kurang lebih seperti itulah lor gitu jadi walaupun satu-satu fasanya ini yang ini dibalik dia enggak akan rusak soalnya eh apa speaker itu dia enggak masalah antara plus dan min dibalik itu enggak masalah gitu yang penting eh apa tidak ada efek sampingnya cuma fasanya saja yang terbalik seperti itu dan emang harus dibalik kalau menggunakan box seperti ini seperti itu nah lor mungkin saja untuk video kita kali ini untuk cara instalasinya seperti ini speaker 1 speaker 2 ini powernya dan ya semoga bermanfaat lah ini sebenarnya video sambungan dari video saya yang sebelumnya karena masih banyak yang belum paham mengenai cara instalasinya dan apakah aman atau tidak dan ya aman kemarin juga sudah saya bikin video membalik speaker ya jadi yang plus ke min yang min ke plus itu ternyata aman enggak ada masalah dan dan sebenarnya kalau eh bikin powernya itu terbakar atau speakernya terbakar ini kalau output speakernya ini dia konslet ya konslet jadi antara plus dan minnya ini konslet baru dia rusak tapi kalau cuma kebalik itu enggak akan enggak akan rusak gitu itu ya untuk video kita kali ini semoga ada manfaatnya silahkan turut-turut eksperimen mungkin bisa dengan speaker yang lebih besar dengan speaker 8 in 10 in atau mungkin 12 in dan saya rasa ini satu teknologi ataupun satu penerapan sistem yang sangat josh oke terima kasih lho sudah nonton video ini kita akan sambung di video kita selanjutnya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam beramai josh selamat menikmati